Jiwi Chiang Kun, katanya. Semenjak meninggalkan hitan, aku tidak tahu sama sekali akan keadaan di istana. Sukakah kalian memberi penjelasan kepadaku tentang keadaan ratu kalian? Tentu kalian tahu bahwa ratumu adalah adik angkatku. Bagaimanakah keadaannya? Apakah ratumu itu sudah mempunyai putera? Dua pasang metu itu berseri gembira. Ah, sayang bahwa Tai Hiap tidak pernah datang berkunjung ke hitan. Ratu kami kini mempunyai seorang putera yang gagah perkasa dan tampan yaitu, Pangeran Talibu yang kami hormati dan cinta. Rasa panas menjalar ke dalam dada suling emas. Jantungnya seperti terbakar, kepalanya pening, pandang matanya berkunang. Berbagai macam dugaan dan pertanyaan muncul dalam hatinya. Mengapa Lin-Lin menikah? Kapan dan dengan siapa? Rasa cemburu dan iri menyesak di dalam gadanya dan menurutkan perasaan ini, ingin dia sekali bergerak merobohkan dua orang utusan Lin-Lin ini, kemudian pergi ke hitan untuk memaki-maki bekas kekasihnya yang selalu tak pernah ia lupakan dan yang mengakibatkan ia hidup menderita, merana dan berpenyakitan. Kalau perlu membunuh suami Lin-Lin. Akan tetapi seperti biasa, kesadaran lebih kuat dalam batin pendekar besar ini. Sebentar saja ia sudah menguasai kembali hatinya, mengusir iri dan cemburu dan karena perang yang semacam ini terlalu sering terjadi di hatinya yang selalu dirundung kedukaan dan rindu dendam, biarpun suling emas berhasil menguasai hatinya, Namun ia tidak dapat mencegah rangsangan batuk yang tiba-tiba datang. Ia terbatuk-batuk dan menggunakan sapu tangan menutupi mulutnya. Setelah reda, ia menarik napas panjang dan menatap wajah dua orang panglima ahitan itu yang tadi memandangnya dengan terheran. Siapa takkan menjadi heran melihat seorang pendekar sakti seperti suling emas terserang batuk-batuk sedemikian parah seperti keadaan seorang yang lemah saja? Jiwi Chiangkun, saudara panglima berdua, maafkan aku. Beritamu ini benar-benar mengagetkan hatiku. Ah, betapa sudah hamat lamanya aku tidak pernah mendengar tentang ratu kalian, adik angkaku itu sehingga aku tidak tahu siapa yang telah menjadi adik iparku. Apakah dia seorang pangeran hitam yang gagah perkasa? Kini tiba giliran dua orang panglima ahitan itu yang kaget dan melongo, saling pandang dan kemudian kembali memandang suling emas. Apa yang tai hiap maksudkan kata Hoan Ti Chiangkun? Ratu kami tak pernah, tak pernah menikah dalam kata-katanya, panglima ini jelas marah mendengar ratunya dikatakan menikah karena hal ini dianggapnya suatu penghinaan. Akan tetapi Laun Ti Chiangkun sudah dapat lebih dulu mengerti mengapa suling emas menduga demikian, maka ia juga cepat menyambung. Ah, kami yang keliru, tai hiap. Harap tai hiap maklum bahwa ratu kami tidak menikah dan adapun putra beliau itu adalah putra angkat. Sesungguhnya, pangeran talibu itu dahulu adalah putra dari panglima kaya bu yang dalam usia lima tahun diangkat anak secara resmi oleh ratu kami. Keterangan ini membuat hati suling emas terasa lapang, seakan-akan sebongkah batu besar yang tadi menindih jantungnya kini terangkat. Demikian lega dan senang hatinya sehingga tanpa ia sadari sendiri ia tertawa bergelak, hahaha dan dua titik air matu meloncat ke atas pipinya. Dua orang panglima ahitan itu saling pandang, terheran-heran. Akan tetapi karena mereka tahu bahwa banyak orang sakti berwata dan bersikap aneh-aneh, maka mereka tidak berkata sesuatu. Juri Ciyangkun, aku girang bahwa adik angkatku itu kini mempunyai seorang putra yang bernama pangeran talibu. Dan, siapakah namanya puterinya? Kini dua orang panglima itu benar-benar heran. Puterinya? Puteri siapakah, teh hiap? Ratu kami tidak mempunyai seorang anak lain kecuali pangeran talibu. Hei, hei. Ada seorang gadis bernama Mutiara Hitam, dan, ah, sudahlah. Kalian tidak mengenal Mutiara Hitam? Dua orang panglima itu menggeleng kepala dan mulai meragukan kewarasan otak pendekar besar ini. Suling emas termenung, mengerutkan keningnya. Ada banyak rahasia aneh meliputi diri Lin-Lin, pikirnya. Kalau Lin-Lin tidak menikah lagi, itu tidak aneh karena ia juga selalu percaya akan kesetiaan dan kecintaan hati Ratu itu kepadanya. Kemudian tentang pengangkatan seorang anak, anak panglima kaya bu yang perkasa sebagai pangeran, juga hal yang tidak mengherankan. Akan tetapi gadis itu, Mutiara Hitam yang mempunyai kepandayan seperti Sian Eng, yang mengaku murid Sian Eng, yang berwajah dan berwatak seperti Lin-Lin di waktu muda, mengapa mengaku sebagai anak Lin-Lin? Kemudian surat Lin-Lin kepadanya. Bagaimana pula bunyi kalimat itu? Terlalu lama menyimpan rahasia besar. Rahasia apa gerangan yang dimaksudkan Lin-Lin? Sampai lama suling emas termenung, menimbang-nimbang, mencari-cari namun tetap saja ia tidak dapat menduga rahasia apa gerangan yang disembunyikan kekasihnya dan mengapa pula sekarang setelah berpisah 20 tahun, Lin-Lin minta agar ia suka datang berkunjung ke Hitam. Kalau tidak ada urusan penting sekali, mengapa harus saling jumpa kembali? Untuk merobek kembali luka yang sudah hampir kering? Betapapun besar keinginan hatinya untuk bertemu dengan orang yang dicintanya, ia tetap hendak menjaga nama baik kekasihnya itu, menjaga nama baik seorang ratu yang dijunjung tinggi rakyatnya. Jiwi Ciyangkun, masih ingatkah janji-janji Jiwi tadi kepadaku? Dua orang panglima itu mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi surat undangan ratu kalian yang Jiwi serahkan kepadaku. Aku akan berkunjung ke Hitam, akan tetapi tidak secara berterang dan selain Jiwi, tidak boleh ada orang lain mengenalku. Maukah Jiwi membantuku? Dua orang panglima itu kelihatan ragu-ragu. Tentu saja kami suka membantu Tai Hiap, jawab Hoanti Ciyangkun, akan tetapi, bagaimana caranya? Aku ingin sekali mengunjungi adik angkatku, akan tetapi aku tidak menghendaki sebagai suling emas. Jalan satu-satunya hanya menyamar. Kalian ceritakan kepada ratu kalian tentang penyerangan Tai Lek Kowong dan bahwa aku telah membantu kalian. Aku akan menyamar sebagai seorang kakek berjuluk San Siang Lojin, kakek pegunungan. Maukah kalian membantuku? Dua orang panglima itu mengangguk-angguk tanda setuju. Dan untuk menghilangkan kecurigaan, harap Loanti Ciyangkun mengangkat aku sebagai pembantu, menjadi seorang perwira penjaga benteng. Loanti Ciyangkun mengangguk-angguk, sungguh pun di dalam hatinya merasa heran. Memang aneh sikap orang-orang sakti di selatan ini, pikirnya. Hendak mengunjungi adik angkat saja mengapa mesti menyamar seperti ini. Namun karena ia tahu bahwa ratunya sudah lama mencari kakak angkatnya ini dan yakin bahwa suling emas bukan musuh yang patut dicurigai, maka ia tidak membantah dan menganggap hal ini sebagai lelucon. Setelah berunding, kedua orang panglima itu mencarikan alat-alat yang dibutuhkan untuk penyamaran suling emas. Dan ketika mereka bertiga berangkat ke hitam, suling emas sudah berubah menjadi seorang kakek berjenggot panjang, seorang kakek yang berusia 60 tahun lebih. Kita tinggalkan dulu suling emas yang ikut bersama Loanti Ciyangkun dan Hoanti Ciyangkun menuju ke hitam dengan hati berdebar tegang karena akan berjumpa dengan wanita yang dicinta dan selama 20 tahun tak pernah ia jumpa namun tak pernah pula ia lupakan itu. Dan mari kita mengikuti perjalanan dua orang pemuda perkasa yang melakukan pengejaran terhadap Tai Lek Kowong yang membawa lari Kwe Ilan. Seperti telah dituturkan di bagian depan. Teng Hau Lam terkejut ketika ia tidak melihat Kwe Ilan dan Tai Lek Kowong di situ, lalu berseru dan mengajak Tiang Kongcu atau nama lengkapnya Tiang Leong, pemuda perkasa murid suling emas itu untuk melakukan pengejaran. Tiang Leong tidak mengenal siapa gerangan gadis remaja yang cantik jelita tadi, akan tetapi ia pun merasa khawatir mendengar gadis itu diculik Tai Lek Kowong yang diperkenalkan Butek Siu Lam sebagai tokoh pertama Butek Gero Sian. Maka ia pun tidak mempedulikan lagi tokoh banci itu dan ikut bersama Hau Lam melakukan pengejaran setelah ia mengambil alat musik yang him yang tadi ia gantungkan pada sebatang pohon. Kiranya Tiang Leong ini pun suka akan seni musik, hanya bedanya kalau gurunya suka meniup suling, dia lebih suka bermain yang him. Yang him itu buatannya sendiri, berbentuk seekor binatang yang menyeramkan dan jangan dikira bahwa yang him ini hanya untuk menciptakan suara merdu karena pemuda itu dapat mempergunakan sebagai sebuah senjata yang amat ampuh. Biarpun Tiang Leong seorang putra pangeran yang mempunyai kedudukan cukup tinggi di kota Raja Sang, akan tetapi perjalanannya kali ini bukan merupakan perjalanan seorang pemuda bangsawan pergi melancong, akan tetapi lebih merupakan perjalanan seorang pendekar muda yang mendukung sebuah tugas yang berat. Tiang Leong bertugas melakukan penyelidikan keperbatasan barat, dari mana muncul ancaman baru bagi keselamatan Kerajaan Sang. Keadaan pemerintah Kerajaan Sang ternyata mengalami kemunduran besar. Pada permulaan Kerajaan Sang didirikan oleh Kau Kuang Yien, seorang panglima besar yang pandai akan siasat perang, Kerajaan Sang memang kelihatan kuat, bala tentaranya kuat sehingga berhasil menundukan dan menaklukan banyak kerajaan-kerajaan kecil. Hanya dua buah kerajaan yang tidak ditaklukan, yaitu Kerajaan Nancao di Yeunan dan Kerajaan Hitan di Timur Laut dan Utara. Selama Kerajaan Sang dipimpin oleh Kaisar I dan II, Kerajaan ini masih memperlihatkan kemajuan. Akan tetapi keadaannya makin lama makin bundur dan mulai masa pemerintahan Kaisar II, yaitu Kaisar Sang Tacung menjelang hari tuanya, Kerajaan Sang sudah kurang memperhatikan tentang kekuatan tentaranya. Perhatian lebih dikerahkan dan ditujukan kepada urusan dalam, kepada kebudayaan dan kesenian, Lebih cenderung memperindah kerajaan dan tenggelam dalam kesenangan. Sikap atau politik inilah yang menyebabkan Kerajaan Sang menjadi semakin lemah, Bahkan sedemikian lemahnya sehingga Kerajaan ini tidak lagi memergunakan senjata untuk menjaga keselamatan negara, Melainkan menggunakan emas dan pihak untuk menyogok dan menawan hati calon musuh sehingga si musuh tidak tega atau segan untuk menyerang Kerajaan Sang. Maka timbulah kebiasaan mengiring upeti kepada Kerajaan-Kerajaan lain, terutama Kerajaan Hitan. Pada waktu cerita ini terjadi, Kerajaan Sang dipimpin oleh Kaisar yang ketiga, yaitu Kaisar Chan Chung, 998-1022. Dia adalah keponakan dari Kaisar pertama dan terkenal sebagai seorang yang anti kekerasan, anti perang dan berusaha memengaruhi dan merubah atau membelokan agama Buddha dan Tao demi keuntungan pribadinya. Ia menyatakan bahwa dia seketurunannya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang bertugas sebagai wakil Tuhan menjadi Kaisar di bumi. Ia lebih tenggelam kepada perkembangan kebudayaan dan sama sekali tidak becus mengatur pemerintahan, apalagi menyusun kekuatan untuk melindungi negara dari ancaman dan bahaya dari luar. Bahkan dinyatakan oleh Kaisar Chan Chung bahwa kerajaannya tidak membutuhkan kekuatan militer, akan tetapi membutuhkan kekuatan geib yang timbul dari kemajuan batin, terutama berkat Wibawa Seng Kaisar. Kaisar ketiga dari kerajaan Song ini sama sekali buta terhadap ancaman-ancaman yang selalu mengelilingi kerajaannya, tidak melihat betapa banyak kekuatan-kekuatan yang menghilar menginginkan kerajaannya. Karena itu ia pun tidak melihat atau tidak acuh terhadap munculnya bangsa H.S.I.S.I.A. di perbatasan barat. Bangsa H.S.I.S.I.A. ini adalah bangsa perantauan seperti keadaan bangsa hitam yang muncul dari barat. Sebagai bangsa perantau mereka ini ulet dan tahan uji. Mereka melihat akan kelemahan kerajaan Song, melihat pula akan politik Kaisar Song yang selalu mengalah serta murah hati, oleh karena itu mereka mulai dengan petualangannya kepedalaman. Di antara para pimpinan bangsa H.S.I.S.I.A. ini terdapat banyak orang pandai dan sakti dari barat dan mereka ini sudah mulai memperlihatkan kepandainya untuk mencari pengaruh dan kekuasaan di antara penduduk pedalaman di sekitar tapal batas sebelah barat. Hanya karena desakan dan peringatan para panglima dan menteri yang setia kepada kerajaan dan yang masih ingat akan kewaspadaan saja maka akhirnya Kaisar Chen Chung menaruh perhatian dan akhirnya diperintahkan kepada Tiang Leong untuk melakukan penyelidikan. Inilah sebabnya maka Tiang Leong melakukan perjalanan keluar kota raja dan secara kebetulan pemuda ini bertemu dengan Teng Hau Lam dan Kwe Ilan yang hampir celaka dalam tangan Butek Siu Lam. Kini Tiang Leong dan Hau Lam melakukan pengejaran terhadap Tai Lek Kowong yang membawa lari Kwe Ilan. Akan tetapi sampai jauh mereka mengejar, belum juga mereka dapat menyusul Tai Lek Kowong. Sudah terlalu lama kakek gundul itu pergi sehingga mereka terlambat dan tidak tahu betul arah mana yang diambil kakek itu. Tiang Leong yang tadi terpaksa menahan kecepatan geraknya untuk mengimbangi kecepatan Hau Lam akhirnya menarik napas panjang dan berkata, Sobat, tiada gunanya mengejar lagi kalau kita belum tahu betul kemana iblis itu pergi. Lebih baik kita berpencar saja. Aku sedang melakukan perjalanan ke barat, biarlah aku mengejar ke barat dan kau boleh melanjutkan pengejaranmu kemana kau suka. Kalau aku bertemu dengan iblis itu, jangan khawatir, tentu aku akan turun tangan membantu. Eh, siapa nama Nona tadi? Mutiara Hitam Mutiara Hitam, tentu dia bukan sembelarang orang dan biarpun dia sudah tertawan, kurasa tidak akan mudah bagi kakek iblis itu untuk mencelakainya. Kau betul, Tiang Kong Cu. Dengan berpencar kita akan lebih berhasil. Terima kasih atas bantuanmu dan sampai jumpa kata Hau Lam yang juga tidak mau membuang waktu lagi karena ia amat mengkhawatirkan nasib gadis lincah yang telah menjatuhkan hatinya itu. Agar Kong Cu tidak lupa, namaku adalah Teng Hau Lam, akan tetapi Mutiara Hitam menyebutku si berandal setelah menjura, Hau Lam lalu melompat dan melanjutkan pengejaran ke utara. Ki yang leong berdiri dan tersenyum, menggeleng-geleng kepalanya dan berkata lirih kepada diri sendiri. Bocah itu mabok asmara, tak salah lagi. Mudah-mudahan tidak akan gagal, dia anak baik, sambil bicara seorang diri pemuda yang tenang ini lalu melanjutkan perjalanannya ke barat sambil memasang meta penuh perhatian ke sekelilingnya. Kalau-kalau kakek gundul yang melarikan Mutiara Hitam itu lewat di situ dan meninggalkan jejak. Sambil melanjutkan perjalanan untuk melakukan penyelidikan, Ki yang leong mengingat-ingat akan segala keterangan yang diperolehnya tentang bangsa H.S.I.Sia ini. Menurut keterangan yang ia kumpulkan, bangsa yang menjadi ancaman baru ini dipimpin oleh pendeta-pendeta Tibet yang mendirikan kerajaan Tangut. Pendeta-pendeta berjubah merah dari Tibet ini memang banyak yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Adapun bangsa H.S.I.Sia yang mereka pimpin merupakah bangsa berdarah campuran. Setelah melanjutkan perjalanannya selama beberapa hari, Ki yang leong tidak menemukan jejak Mutiara Hitam dan penculiknya juga tidak melihat adanya gerakan-gerakan bangsa H.S.I.Sia. Akan tetapi ia memperoleh keterangan bahwa beberapa bulan yang lalu barisan besar bangsa H.S.I.Sia berbondong-bondong menuju ke selatan. Tak seorang pun di antara penduduk dusun yang ia tanya dapat menjelaskan apa yang hendak dilakukan barisan itu dan kemana perginya. Hanya yang jelas, tampak bekas amukan mereka pada setiap dusun yang mereka lalui. Tidak ada harta benda dan wanita muda yang mereka lepaskan begitu saja. Tidak ada dusun yang mereka lalui tanpa mengalami korban yang amat banyak, pembunuhan sewenang-wenang, perampokan, perkosaan dan penculikan. Ki yang leong menghela nafas panjang menyaksikan ini semua. Selama ia mengikuti jejak barisan bangsa H.S.I.Sia, entah sudah berapa puluh kali ia berhenti untuk mengubur jenazah-jenazah wanita muda yang menggelepak begitu saja di pinggir jalan, ditinggalkan oleh bangsa H.S.I.Sia. Melihat wanita-wanita muda tewas tanpa pakaian itu, ada di antaranya yang sudah menjadi korban binatang buah sehingga mayatnya tidak utuh lagi, Ki yang leong teringat akan bunyi sajak tentang bunga-bunga yang dicampakan begitu saja ke dalam lumpur setelah habis diisap madunya dan dinikmati harumnya. Karena banyaknya mayat-mayat itu dan karena terlalu sering berhenti di dusun-dusun yang menjadi korban keganasan bangsa H.S.I.Sia untuk menolong mereka yang terluka, Perjalanan Ki yang leong amat lambat dan memang bukan kehendaknya untuk mengejar barisan yang menurut taksiran penduduk berjumlah puluhan ribu orang itu. Ia hanya ingin menyelidiki apa yang hendak mereka lakukan dan sampai berapa jauhnya gerakan mereka mengancam kerajaan Sang. Ia dapat mengumpulkan makin banyak keterangan dari para penduduk dusun-dusun yang dilalui. Menurut berita itu, barisan ini dipimpin oleh perwira-perwira yang perkasa dan para perwira ini dikepalai oleh serombongan pendeta berjubah merah. Di tengah-tengah para pendeta berjubah merah ini terdapat sebuah tandu yang tertutup sutra-sutra merah. Di dalamnya tentu ada orang karena menurut para penduduk, ada suara orang yang halus dan rendah keluar dari tandu, dalam bahasa asing, dan ada kalanya gadis tercantik yang terampas dimasukkan ke dalam tandu secara paksa. Namun tidak ada seorang pun pernah melihat siapa gerangan orangnya yang berada di dalam tandu dan seperti apa macamnya. Yang jelas bagi Tiang Leong kini adalah bahwa semua pendeta jubah merah menyembah-nyembah penghuni tandu seperti menyembah dewa, sedangkan para perwira tunduk dan taat kepada perintah para pendeta, sebaliknya para anggota barisan juga taat kepada pimpinan para perwira. Pendeknya, barisan ini merupakan barisan yang amat kuat. Makin jauh ke selatan ia mengikuti jejak barisan itu, makin heran dan akhirnya khawatir hati Tiang Leong. Kini ia telah memasuki wilayah kerajaan Nancao. Mau apa barisan orang-orang HSI siya ke Nancao? Kerajaan Nancao adalah kerajaan kedua yang bersahabat dengan kerajaan Sang, setelah kerajaan Hitan. Dan dia sendiri bersahabat dengan kaum Bengkau yang berkuasa di Nancao. Sudah dua kali ia mewakili burunya, Suling Emas, berkunjung ke Nancao untuk menghadiri perayaan Bengkau. Karena ia sudah hampir sebulan ketinggalan oleh barisan HSI siya, kini Tiang Leong mempercepat perjalanannya. Begitu memasuki dusun yang termasuk wilayah kerajaan Nancao, mulailah ia mendengar berita tentang perang yang mencemaskan hal itu. Perang penyerbuan barisan HSI siya ke kota Raja Nancao dan betapa bala tentara Nancao menyambut musuh di luar kota Raja dan di mana terjadi perang sampai hampir sebulan lamanya. Akan tetapi akhirnya barisan HSI siya dapat dipukul mundur, demikian menurut berita yang didengarnya. Pada hari itu ketika Tiang Leong menuruni lereng pegunungan kecil, memasuki daerah yang tandus berbatu, tiba-tiba ia mendengar suara ramai-ramai di sebelah depan. Ia merasa curiga. Daerah tandus ini tidak ditinggali manusia, tanahnya terlalu tandus dan dari puncak pegunungan tadi ia tidak melihat adanya dusun. Akan tetapi suara di depan itu menandakan banyak orang berada di sana, diseling suara tertawa-tawa dan suara wanita marah-marah. Ia mempercepat jalannya dan setelah membelok di sebuah tikungan yang tertutup batu besar, ia melihat sedikitnya ada 20 orang laki-laki yang buas dan asing mengurung dua orang wanita muda yang cantik jelita dan bersikap gagah. Begitu melihat dua orang gadis itu, Tiang Leong menjadi kaget dan menurutkan kata hatinya, ingin ia sekali bergerak melemparkan 20 orang laki-laki kasar itu. Akan tetapi ia bukan seorang yang sembrono dan ia cukup tahu bahwa dua orang gadis itu bukanlah gadis-gadis lemah, maka ia menyelinap dan mengintai untuk melihat dan mendengar sebelum menentukan apakah ia perlu turun tangan menolong. Dua orang gadis itu cantik sekali, kecantikan daerah selatan yang panas. Seorang di antara mereka, yang wajahnya lembut dan agak lebih tua, berusia kurang lebih 20 tahun, pakaiannya berwarna kuning dan rambutnya yang hitam digelung ke atas. Gadis kedua paling banyak 18 tahun, pakaiannya serba merah, gagang pedang tersembul di belakang punggungnya, membuat ia tampak gagah sekali. Wajahnya lebih manis dan galak. Dan gadis yang lebih muda inilah yang kini membentak dan memaki. Anjing-anjing H.S.I.S. ya, kalian sudah terusir keluar dari negeri kami, tapi masih berani berkeliaran di sini. Hem, sungguh kebetulan sekali, sebelum membasmi seribu ekor anjing H.S.I.S. ya, takkan puas hatiku. Betul, adikku. Kita harus bunuh anjing-anjing ini agar tidak penasaran arwah orang tua kita, kata gadis yang berpakaian kuning. Mereka berdua menggerakkan tangan dan sudah mencabut pedang masing-masing. Wah ha ha ha, bidadari-bidadari cantik manis, kenapa galak amat? Mari bersenang dengan kami, jago-jago dari H.S.I.S. ya seorang di antara 20 laki-laki kasar itu, yang berambut merah, berkata sambil menyeringai lebar. Teman-temannya tertawa bergelak dan mereka mengurung dua orang gadis itu dengan sikap menjemukan, seperti segerombolan harimau mengurung dua ekor kelinci yang hendak dipermainkan lebih dulu sebelum dijadikan mangsa. Tiba-tiba tampak dua gulungan sinar putih yang menyilaukan mata. Terdengar jerit-jerit kesakitan di susul robohnya dua orang H.S.I.S. ya, seorang di antaranya adalah si rambut merah. Ternyata dua orang gadis itu sudah mulai turun tangan. Gerakan pedang mereka amat cepat sehingga dalam sekejap mati saja dua orang laki-laki kasar yang nampak kuat itu sudah roboh binasa. Hal ini sama sekali tidak tersangka-sangka oleh gerombolan orang H.S.I.S. ya itu sehingga mereka menjadi kaget sekali. Kalau tadinya mereka bergembira hendak mengganggu dan berkurang ajar, kini mereka menjadi marah. Tampak kilatan senjata ketika mereka semua mencabut gelok melengkung lebar dari pinggang. Kiyang Leong yang menonton dari tempat pengintayannya tidak bergerak. Ia maklum bahwa menghadapi pengeroyokan orang-orang kasar itu, dua orang gadis ini tentu tidak akan kalah dan tidak membutuhkan bantuannya. Ia tersenyum dan memandang kagum. Lima enam tahun yang lalu ketika ia berkunjung ke Nancao, dua orang gadis itu masih amat muda, masih remaja. Kini mereka telah menjadi dewasa yang selain cantik manis, juga memiliki ilmu silat yang cukup mengagumkan, tidak mengecewakan kalau mereka menjadi cucu ketua Bengkau. Ia masih ingat betapa enam tahun yang lalu, dua orang gadis yang dulu masih cilik, tanpa malu-malu menemuinya dan mendengar pujian ayah mereka tentang diri Kiyang Leong, mereka tanpa sungkan-sungkan minta petunjuk-petunjuk ilmu silat. Dua orang gadis itu adalah putri-putri dari adik diri gurunya yang bernama Kam Busin, mantu ketua Bengkau. Yang tua bernama Kam Siang Kui sedangkan adiknya, dua tahun lebih muda, bernama Kam Siang Hui. Kiyang Leong masih ingat betul betapa sejak enam tahun yang lalu, Siang Hui lebih berani dan lebih galak. Kini ia dapat mengenal dua orang gadis itu. Tentu nona baju merah itulah Kam Siang Hui, sedangkan yang berpakaian kuning dan bersikap lebih tenang adalah Kam Siang Kui. Akan tetapi, ketika tadi ia mendengar ucapan dua orang gadis itu, hati Kiyang Leong berdebar gelisah. Ia cerdik dan sekali mendengar kata-kata kedua orang kakak beradik itu, ia sudah dapat menduganya. Tentu dua orang gadis itu kehilangan orang tua mereka dalam perang melawan bangsa H.S.I. Sia yang menyerbunan Cao. Dan ia menjadi heran dan juga gelisah. Paman gurunya, Kam Busin, memiliki kepandayan tinggi, juga ibu kedua orang gadis itu, yang bernama Liuhwe, adalah putri tunggal ketua Bengkau dan memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi lagi. Kalau mereka berdua sampai gugur di medan perang, berarti bahwa pihak musuh memiliki orang-orang yang sakti. Betapapun cemas dan gelisah hati Kiyang Leong namun ia tidak mau keluar untuk membantu Siang Kui dan Siang Hui. Sebagai seorang pendekar ia tentu saja mengerti bahwa membantu orang-orang gagah yang sama sekali tidak perlu dibantu mendatangkan kesan yang tidak baik dan dapat menyinggung perasaan. Maka ia hanya menonton, walaupun siap untuk turun tangan kalau-kalau dua orang gadis itu terancam bahaya. Dua orang gadis itu mengamuk seperti dua ekor naga. Gulungan sinar pedang mereka yang berwarna putih berkilauan seperti parak menyambar-nyambar dan para pengeroyok yang hanya terdiri dari orang-orang kasar yang mengandalkan tenaga itu mulai roboh seorang demi seorang. Dalam waktu singkat saja belasan orang roboh mandi darah dan sisanya mulai gentar, bahkan ada yang sudah membalikan tubuh hendak melarikan diri. Cici, jangan biarkan anjing-anjing itu lari seru Siang Hui sambil memutar pedang mendesak maju, merintangi mereka yang hendak lari. Siang Hui mengejar ke depan, kedua tangannya bergerak dan robohlah tiga orang lawan yang sudah lari itu, punggung mereka tertusuk senjata rahasia yang berbentuk anak panah. Sisa gerombolan yang hanya tinggal enam orang itu menjadi nekat. Sambil berteriak-teriak liar mereka menyerbu mati-matian, namun kenekatan mereka tiada gunanya karena dengan mudah saja Siang Hui dan Siang Hui merobohkan mereka. 21 orang menggeletak malang melintang di depan dua orang gadis itu yang seakan-akan telah menjadi gelas saking marah dan sakit hatinya sehingga kini mereka membacok dan menusuki korban yang masih dapat bergerak-gerak dan berkelojotan sampai semua lawan mereka rebah tak berfernyawa lagi. Biarpun Ki Yang Leong maklum bahwa semua itu terdorong oleh rasa duka kehilangan ayah bunda, namun tetap saja ia menganggapnya terlalu kejam dan tidak baik. Maka kini ia melompat keluar dan berseru, adik-adik, cukuplah. Siang Hui dan Siang Hui yang mukanya masih kemerahan dan beringas membalikan tubuh dengan segapnya, siap menghadapi lawan baru. Mula-mula mereka pangling melihat seorang pemuda berpakaian putih yang berdiri di depan mereka dengan sikap tenang dan pandang mata penuh teguran itu sehingga mereka makin mempererat kelenggaman tangan pada gagang pedang. Akan tetapi ketika mereka melihat alat musik yang him tergantung di belakang punggung dan tampak tersembul di belakang bunda pemuda itu, mereka segera mengenal orangnya. Liyong Plako, kakak Liyong mereka berseru bergantian sambil berlari maju menghampiri Tiang Liyong. Wajah mereka yang tadinya merah beringas itu berubah lembut, bahkan agak berseri ketika dua pasang metu itu memandang Tiang Liyong dan mereka cepat-cepat menyimpan kembali pedang yang tadi dipakai mengamuk. Jiwi Siaomoi, kedua adik, mengapa berada di sini dan membunuhi orang-orang ini? Jiwi hendak pergi ke manakah? Ditanya begini, tiba-tiba Siang Hui menubruk Tiang Liyong sambil menangis. Ketika Tiang Liyong berkunjung ke rumah gadis itu enam tahun yang lalu, Siang Hui baru berusia dua belas tahun maka kini bertemu pemuda ini ia seperti lupa bahwa ia kini sudah berusia delapan belas tahun. Ia sesengguhkan di dada Tiang Liyong yang menepuk-nepuk pundaknya. Melihat adiknya menangis terseduh-seduh, Siang Hui juga menangis, akan tetapi gadis yang lebih tua ini hanya berani memegang lengan Tiang Liyong sambil berkata, Ah, engkau tidak tahu, Liyong tuaku. Mereka ini adalah musuh-musuh Nan Chao, mereka ini anjing-anjing Haesih Sia yang telah menyerbu Nan Chao, dan, dan, dalam pertempuran. Ayah dan ibu kami telah gugur. Kiang Liyong mengangguk-angguk. Untung tadi ia sudah mendengar dan dapat menduga, kalau tidak, tentu ia akan terkejut sekali. Karena ia sudah tahu, maka kini ia dapat mengeluarkan kata-kata hiburan untuk membangkitkan semangat. Ah, adik-adikku. Aku juga ikut berduka sekali atas kematian ayah bunda kalian. Akan tetapi ingatlah bahwa mati hidup manusia berada di tangan Tiang Yang Maha Kuasa. Dan kalau diingat, kematian ayah bunda kalian dalam tugas membela negara adalah kematian pahlawan yang amat terhormat dan sungguhpun kehilangan ini amat mendukakan hati, namun kematian beliau berdua itu patut dibuat bangga. Aku sudah mendengar bahwa bangsa HSI sia yang menyerbu kenan cao dapat dipukul mundur. Pengorbanan orang tua kalian bukan sia-sia kalau begitu. Ucapan pemuda itu tentu akan menjadi hiburan yang manjur dan dapat membangkitkan semangat, apalagi kalau diingat bahwa dua orang gadis ini bukan keturunan sembarangan, melainkan keturunan suami istri yang gagah perkasa dan masih cucu ketua Bengkau yang sakti. Akan tetapi sungguh di luar dugaan Tiang Leong. Mereka itu hanya sebentar saja terhibur dan sinar mati mereka bercahaya penuh semangat, akan tetapi di lain saat mereka telah menangis lagi terseduh-seduh. Kemudian Siang Hwi yang kini berkata dengan suara penuh duka, Leong Tuako, malapetaka itu lebih hebat daripada yang kau duga. Tidak hanya ayah bunda kami yang gugur, bahkan Hongki, adik kami yang baru berusia 11 tahun terculik dan Kongkong, kakek, serta sebagian besar pimpinan Bengkau juga tewas di tangan musuh. Apa tanda seru kini Tiang Leong tak dapat menahan kekagetan hatinya? Berita ini terlalu hebat. Bagaimanakah orang H.S.I.S.ia mampu menewaskan orang-orang seperti Bengkau Ju, ketua Bengkau, dan para pimpinan Bengkau? Di antara barisan H.S.I.S.ia terdapat orang-orang sakti, dan agaknya mereka ini memang menyelunduk bersama barisan H.S.I.S.ia untuk menyerbu Bengkau. Buktinya mereka tidak peduli akan kekalahan barisan H.S.I.S.ia dan lebih mengutamakan penghancuran pimpinan Bengkau. Mereka adalah pendekta-pendekta berjubah merah yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan lihai, dipimpin oleh seorang wanita setengah tua yang cantik dan berambut panjang dan seorang kakek pendekta jubah merah yang kaki kirinya buntung sebatas lutut. Dua orang inilah yang lihai sekali dan yang berhasil menewaskan Kongkong dan para pimpinan Bengkau, termasuk ayah bunda kami. Liong Tuako, kau tolonglah, bantulah kami untuk membalas dendam dan menolong adik kami hanki. Tentu aku suka membantu kalian. Akan tetapi, kemana kita akan mencari? Dan kemana pula kalian hendak pergi sebelum bertemu dengan pasukan musuh ini? Tadinya kami hendak pergi menghadap kakek kau bian cincin untuk minta pertolongannya, jawab Siang Kui. Wajah tiang liong yang tadinya menjadi muram karena berita duka yang hebat itu agak berseri. Ah, jadi loh siampu kau bian cincin tidak gugur bersama pimpinan Bengkau? Siang Kui menggeleng kepala dan menghapus air matanya. Kakek kau bian cincin sudah tiga tahun lebih mengundurkan diri dari Bengkau dan pergi bertapa di puncak Tai Liang San, maka terhindar dari Malapetaka. Hanya beliau yang dapat membantu kami, dan untung kami bertemu denganmu di sini, Liong Tuako. Musuh amat kuat dan biarpun tentara HSIsya sudah terpukul mundur dari Nancao, namun mereka masih berkeliaran di sekitar tapal batas barat. Buktinya di sini kami bertemu dengan anjing-anjing ini yang agaknya memang menghadang perjalanan kami. Menurut para penyelidik, kakek dan nenek sakti bersama para pendeta berjubah merah bersembunyi di pegunungan Kaoli Kung San di lembah sungai Nuk Yang. Tiba-tiba Tiang Liong menggerakkan kedua tangannya mendorong bunda kedua orang gadis itu sehingga mereka itu terlempar dua meter lebih, terhuyung-huyung. Eh, ada apa, Tuako Siang Hui menegur, juga Siang Kui terkejut sekali. Akan tetapi Tiang Liong sudah meloncat sambil membalikan tubuhnya. Kedua tangannya menangkis dan runtuhlah beberapa buah peluru hitam yang menyambar ke arah tubuhnya. Kini barulah dua orang gadis itu tahu bahwa tadipun ada beberapa buah peluru hitam menyambar ke arah mereka dan kalau tidak ada Tiang Liong yang mendorong mereka, tentu mereka menjadi korban. Mereka memandang dengan matel, terbelalak, merasa ngeri betapa ada orang dapat membokong mereka tanpa mereka ketahui. Hal ini saja sudah menjadi bukti bahwa orang yang melepas senjata rahasia itu tentulah orang yang amat lihai. Huah ha ha he he he. Orang muda, kau tangkas juga terdengar suara terkekeh-kekeh dan muncullah seorang kakek bertubuh kecil dari balik sebatang pohon besar yang tiada berdaun lagi. Kakek ini amat kurus dan tua, hanya rangka terbungkus kulit keriput. Bajunya tak berlengan, kedua pergelangan lengannya terlindung selubung hitam, entah dari bahan apa. Kuku tangannya panjang-panjang seperti kuku setan, melengkung dan runcing. Kumisnya kecil menjuntai lesu. Kakinya telanjang pula. Pinggangnya memakai sabuk yang ada dompet-dompetnya kecil berjajar. Punggungnya menggendong bambu besar dan bambu kecil, dan sepasang netel orang aneh ini kelihatan menghitam menakutkan. Mulutnya bergerak-gerak tertawa terpingkal-pingkal dan terbahak-bahak, akan tetapi mukanya, terutama matanya, sama sekali tidak membayangkan tawa, bahkan amat serius dan sungguh-sungguh. Kiyang Leong bersikap tenang. Ia maklum bahwa orang di depannya ini adalah seorang berilmu tinggi dan agaknya termasuk golongan hitam. Maka ia menjurah dan bertanya, agaknya saya berhadapan dengan seorang Ciampuwe. Selamanya belum pernah saya, Kiyang Leong, dan kedua orang adik saya ini bertemu dengan Ciampuwe. Mengapakah begitu bertemu lo Ciampuwe lalu menyerang kami dan siapakah julukan lo Ciampuwe? Hahaha, hehehe. Girang sekali hatiku mendengar orang-orang bengkau terutama sekali si Bdebah Liumo si Matukeranjang yang banyak bininya itu mampus. Hahaha. Dan untung ku bertemu dengan dua orang cucunya. Heh, orang muda, apakah kau orang bengkau? Kalau bukan, lekas pergi jangan mencampuri urusan Siobin Lomo. Serahkan dua orang bocah ini kepadaku agar puas hatiku dan lunas perhitunganku dengan bengkau. Kiyang Leong mengerutkan keningnya dan diam-diam menjadi marah sekali. Kiranya inilah yang berjuluk Siobin Lomo, seorang di antara Butek Ngerosian. Hem, lo Ciampuwe yang berjuluk Siobin Lomo dan menjadi seorang di antara Butek Ngerosian. Pantas saja tidak segan bersikap keji, tidak jauh bedanya dengan Butek Siulem yang pernah saya jumpai. Saya tidak mempunyai kehormatan untuk menjadi anggota bengkau yang terkenal, akan tetapi para pimpinan bengkau adalah orang-orang tua yang saya hormati, sedangkan yang muda-muda adalah saudara-saudara saya. Lo Ciampuwe baru dapat mengganggu kedua orang adik saya ini setelah melalui mayat saya. Hahaha, hehehe, orang muda yang bernyali besar. Kau sudah bosan hidup sambil terkekeh-kekeh ketawa mengejek Siobin Lomo menerjang maju. Gerakan Siobin Lomo amatlah cepatnya dan senjata-senjatanya hanyalah jari-jari kuku tangannya. Akan tetapi, kuku jari tangan ada sepuluh buah banyaknya dan setiap kuku runcing tajam mengandung racun sehingga sama dengan memegang sepuluh buah senjata yang amat berbahaya. Tubrukannya liar ganas, gerakannya cepat laksana burung menyambar. Ia menerjang sambil tertawa, mengira bahwa sekali tubruk ia akan mampu merobohkan lawannya yang masih muda. Akan tetapi perkiraannya jauh meleset dan ia terheran-heran ketika ternyata menubruk tempat kosong dan pemuda yang tampan dan tenang itu tahu-tahu telah lenyap. Ia hanya mendengar angin berseliwar di samping kanannya, maka cepat Siobin Lomo membalikan tubuhnya. Benar saja, pemuda itu sudah berdiri di belakangnya dan kini kedua tangan pemuda itu sudah memegang dua buah senjata yang lucu dan aneh. Tangan kanannya memegang sebatang pensil bulu sedangkan tangan kirinya memegang pensil kayu. Sebetulnya kalau menurutkan wataknya sebagai seorang pendekar yang enggan bersikap curang, melihat lawan bertangan kosong, Kiang Leong hendak melayani dengan tangan kosong pula. Akan tetapi serangan pertama tadi membuat ia terkejut karena kuku-kuku jari tangan lawan mengeluarkan sinar hitam dan ia mencium bawa mis, maka taulah ia bahwa lawannya ini seorang tokoh jahat yang mempunyai keahlian tentang racun, maka ia tidak segan-segan lagi untuk mencabut keluar sepasang pensilnya. Juga gerakan kakek ini amat cepat, menandakan bahwa lawan ini benar-benar seorang lawan yang amat tangguh, tidak di sebelah bawah tingkat butek siulam yang lihai itu. Di lain pihak, Siau bin Lomo juga terkejut bukan main ketika melihat betapa gerakan pemuda itu sedemikian cepatnya dan kemudian melihat sepasang senjata di tangan si pemuda. Senjata itu saja sudah merupakan bukti bahwa pemuda ini benar-benar bukan lawan sembelarangan karena hanya orang yang tinggi tingkat kepandainya saja dapat mempergunakan senjata sekecil dan seringan itu. Makin kecil ringan serta lemah senjatanya, makin tinggilah kepandain orang. Siau bin Lomo adalah seorang tokoh yang belum pernah bertemu tanding, kecuali ketika ia terpaksa mengakui keunggulan kau bian cincin beberapa tahun yang lalu. Karena kekalahannya dari tokoh Bengkau inilah maka ia mendendam sakit hati kepada Bengkau. Karena merasa dirinya memiliki kepandain tinggi jarang ada tandingnya, maka tentu saja kini ia tidak gentar menghadapi lawan yang masih muda, sungguh pun ia maklum bahwa lawan ini tak boleh dipandang ringan. Ho ho ha ha, sayang kalau seorang muda seperti engkau mampus di tanganku. Kau lihat kelihayanku. Ha 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 kini ia menerjang maju dengan gerakan teratur, tidak asal tubruk lagi seperti tadi. Ternyata ilmu silat tangan kosongnya dasyat, mengeluarkan angin pukulan yang bersuitan dan gerakan kedua tangannya cepat sekali. Kuku panjang itu terpentang dan menyambar-nyambar dari segala jurusan secara tidak terduga-duga. Agaknya kakek ini sudah tidak sabar lagi untuk cepat-cepat menjatuhkan lawan mudanya, maka ia sudah mengerahkan tenaga dan mengeluarkan ilmunya yang dasyat dengan keyakinan bahwa seorang muda seperti Kiyang Leong tak mungkin dapat mengatasi serangannya ini. Akan tetapi kenyataannya jauh berbeda dengan keyakinan hatinya. Pemuda itu dengan gerakan sigap dan amat indah dapat mengelak dan menghindarkan diri dari rangsukan serangannya, bahkan balas menyerang karena sepasang pensil itu menyambut serangan-serangannya dengan totokan-totokan pada jalan darah di pergelangan, telapak tangan, dan dekat siku. Dengan kakek ini, dari keadaan terserang Kiyang Leong berbalik menyerang karena sebelum setiap pukulan dan cakaran lawan mendekati tubuhnya, ia telah mendahului dengan totokan yang amat kuat dan tepat sasarannya. Keyakinan Xiao Bin Lomo untuk mendesak pemuda itu menjadi berbalik kenyataannya sehingga dia sendiri yang terdesak dan kalau saja ia tidak kelihai mainkan gelang baja pelindung pergelangan tangan, tentu ia siang-siang sudah menjadi korban totokan. Hehehe, kau berani mati bentaknya sambil bergelap dan tubuhnya tiba-tiba merubah gerakan. Kini kuku-kukunya yang runcing itu tidak langsung menyerang tubuh lawan, melainkan berusaha mencengkeram pensil lalu disusul cengkeraman ke arah lengan atau bagian tubuh terdekat apabila Kiyang Leong menarik senjatanya karena khawatir terkena cengkeraman yang kuat itu. Dengan siasat gerakan macam ini, keadaan kembali menjadi terbalik dan kini pemuda itulah yang tampaknya terdesak. Kuku-kuku yang panjang runcing berbisa, ditambah baja pelindung pergelangan tangan kakek itu benar-benar amat menyulitkan sasaran totokan kedua pensilnya. Kini bahkan kakek itu mulai berloncatan seperti monyet, akan tetapi secara tidak terduga-duga kedua kakinya kadang-kadang melakukan tendangan-tendangan berantai, bukan tendangan biasa, melainkan tendangan diserta cengkeraman jari kaki yang dapat membentuk cakar Garuda. Lima jari kuku tangan kiri yang runcing itu mencengkeram dengan gerakan cepat ke arah pensil dulu di tangan kanan Kiyang Leong. Pemuda ini mengelakkan pensil dulunya dan cepat menotok dengan pensil kayu di tangan kiri mengarah ke leher lawan. Akan tetapi terdengar suara keras ketika pensil kayu itu tertangkis oleh pelindung pergelangan kanan kakek itu yang melanjutkan gerakan tangan kanan dengan cengkeraman ke arah lengan kiri Kiyang Leong. Pemuda ini tidak membiarkan dirinya dicengkeram. Cepat ia menggeser kaki ke kanan sehingga tubuhnya miring dan cengkeraman itu luput. Pada detik itu secara tak tersangka-sangka kaki kiri lawannya bergerak menendang ke arah perut. Tendangan yang keras dan cepat sekali datangnya. Kiyang Leong kaget dan menggerakkan pensil bulu ke arah kaki itu, menotok ke arah nacuk kaki, kemudian pensil kayunya secepat kilat menotok ke leher kanan lawan. Breket. Tak. Siau bin Lomo berseru kaget dan terhuyung. Kiyang Leong juga berseru kaget dan cepat memutar kedua senjatanya di depan tubuh untuk membentuk gaya bertahan. Kiranya tadi secara tak terduga-duga, kakek itu hanya mengelak sedikit dan membiarkan pundaknya mewakili leher menerima totokan samlil mengerahkan sinkang dan tangan kirinya cepat-cepat mencengkeram ke arah penggang kanan Kiyang Leong. Pemuda ini kaget bukan main, cepat ia mendoyongkan tubuh ke belakang sehingga otomatis totokannya yang semula ditujukan ke leher lawan kemudian oleh lawannya sengaja diterima dengan pundak itu tidak mengenai secara tepat sekali. Namun karena tenaga yang tersalur melalui pensil kayu itu adalah tenaga sinkang murni dan kuat, maka akibatnya cukup membuat Siau bin Lomo terhuyung ke belakang dengan muka berubah. Kiyang Leong juga kaget. Tahulah ia bahwa lawannya adalah seorang yang amat liai, maka tanpa ragu-ragu lagi Kiyang Leong lalu merubah gerakan. Kini ia menerjang maju dan sepasang senjatanya itu dipegang seperti orang hendak menulis, kemudian mulailah ia menggerakan sepasang pensil seperti menulis huruf-huruf di udara, mencoret-coret ke arah lawan. Gerakannya wajar, seperti hendak menuliskan pensil-pensilnya di atas tubuh lawan. Akan tetapi akibatnya hebat sekali. Silau rasanya matis Siau bin Lomo menghadapi coretan-coretan itu karena ia menjadi bingung sekali. Berkali-kali ia menangkis dengan kedua tangannya, bahkan berusaha merampas sepasang pensil yang amat liai itu, namun hasilnya sia-sia, malah hampir saja ia terkena totokan yang sama sekali tak disangkanya. Gerakan mencoret-coret seperti orang menulis itu ternyata merupakan serangan-serangan maut dan setiap gerakan mengandung tenaga yang amat kuat. Lebih hebat lagi tenaga yang keluar dari gerakan sepasang pensil itu berbeda, bahkan berlawanan sehingga amat membingungkan kakek yang tadinya merasa bahwa di dunia ini jarang ada orang mampu menandinginya. Kini menghadapi seorang pemuda saja ia sudah kewalahan, apalagi hendak mengalahkannya atau mengenal ilmu silatnya yang luar biasa itu. Hal ini tidaklah aneh kalau diketahui bahwa ilmu silat yang dimainkan Tiang Leong itu adalah ilmu silat simpanan yang diturunkan oleh suling emas kepadanya. Itulah ilmu silat Hang In Bun Hoat yang dahulu diciptakan oleh manusia Dewa Bu Kek Sian Su dan kemudian diturunkan kepada suling emas. Ilmu silat ini adalah gerakan silat tinggi yang disesuaikan dengan ilmu kesusastaan. Hanya orang yang sudah menguasai sastra secara mendalam, yang dapat menulis huruf-huruf indah dan kuat saja akan mampu menguasai Hang In Bun Hoat. Tentu saja ia harus memiliki dasar ilmu silat tinggi yang sudah matang pula. Biarpun Tiang Leong adalah seorang pelajar yang pandai ilmu sastra dan juga sudah digembleng ilmu silat tinggi oleh burunya, namun ia hanya mampu menguasai delapan bagian saja dari ilmu yang sakti ini. Untuk dapat menguasai ilmu ini sampai sepuluh bagian atau seluruhnya membutuhkan pengalaman bertahun-tahun seperti suling emas. Betapapun, yang delapan bagian ini sudah cukup membuat seorang tokoh besar seperti Siao Bin Lomo menjadi sibuk dan terdesak hebat. Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui menonton pertempuran ini dengan pandang macu kagum. Menyaksikan kehebatan sepak terjang kakek aneh itu, mereka berdua tahu diri dan tidak berani maju membantu Tiang Leong. Mereka maklum bahwa tingkat kepandayan mereka masih jauh di bawah tingkat kakek itu, maka jika mereka membantu, hal ini tidak akan menguntungkan Tiang Leong. Betapa kagum hati mereka melihat Tiang Leong mendesak kakek itu dengan sepasang pensilnya. Siao Bin Lomo masih berusaha mempertahankan diri, namun makin lama ia makin terkurung dan tak dapat keluar dari lingkaran ujung pensil yang bergerak-gerak secara aneh itu. Dalam pandang matanya, kini ada banyak sekali ujung pensil yang menyerang jalan-jalan darah terpenting di tubuhnya, membuat ia sibuk dan akhirnya ia bergulingan di atas tanah untuk menghindarkan diri. Siao Bin Lomo tak dapat tertawa lagi dan agaknya baru kali ini selama hidupnya ia bertanding melawan seorang pemuda tanpa ketawa mengejek. Rasa penasaran dan malu membuat ia menjadi marah. Tiba-tiba ia meloncat dari keadaan bergulingan itu, tangan kanan kiri sudah merenggut keluar dua buah benda hitam sebesar telur angsa, kemudian ia membanting dua telur itu ke atas tanah di sebelah depannya. Terdengar suara meledak dua kali dan asap putih tebal menyelimuti sekelilingnya. Ki Yang Leong terkejut dan dapat menduga bahwa asap putih tebal bergulung-gulung ini tentu mengandung racun, maka ia cepat mengumpulkan napas dalam dada lalu menahan napas dan menerjang maju dengan totokan-totokan maut dalam bentuk tulisan. Dengan ketabahan luar biasa Ki Yang Leong menyerbu lawan yang bersembunyi dalam asap putih. Makin lama asap mengepul makin banyak dan tebal sehingga kedua orang itu lenyap di telan gumpalan-gumpalan asap. Akan tetapi kakek aneh ini sekarang sudah mengambil bambu kecil yang tadinya ia gendong di punggung dan begitu ia membuka sumbat bambu itu, dari dalam bambu keluar asap hitam yang amat busuk baunya. Ki Yang Leong terkejut bukan main. Inilah semacam asap beracun yang luar biasa jahatnya. Jangankan tercium dan memasuki paru-paru, baru mengenai kulit saja sudah dapat menimbulkan keracunan hebat. Maka ia cepat menggerakkan lengan-lengan bajunya yang dikebutkan dengan pengerahan tenaga sinkang sehingga asap itu buyar tidak jadi menyerangnya. Keadaan di sekeliling gelap pekat dan ia tahu bahwa dirinya dikurung asap-asap beracun. Ki Yang Leong cepat mengerahkan ginkangnya karena pada saat itu ia sudah tidak dapat melihat lagi kemana perginya lawan. Ia meloncat cepat keluar dari kurungan asap. Setelah tiba di luar kurungan asap, ia dapat melihat betapa lawannya sudah lenyap dari tempat itu dan ketika ia menengok ke belakang, ternyata dua orang gadis itu pun sudah lenyap tak tampak bayangannya lagi. Kui Moi? Kui Moi ia memanggil dengan suara nyaring. Namun tidak ada jawaban sehingga hatinya menjadi khawatir sekali. Mungkinkan si kakek sakti itu ketika menghilang di dalam gumpalan asap berkesempatan pula untuk menawan dua orang gadis itu? Ah, tidak mungkin rasanya. Betapapun lihainya Siao Bin Lomo, tidak mungkin dapat melarikan diri sambil menculik dua orang gadis itu sedemikian cepat dan di luar tahunya. Apalagi kalau diingat bahwa dua orang kakak beradik itu bukanlah gadis-gadis lemah dan tentu akan melawan kalau akan diculik sehingga tidak mudah tertawan. Ki Yang Leong menyelidiki keadaan sekeliling tempat itu, bahkan memeriksa tanah dan rumput di mana Siang Kui dan Siang Hui tadi berdiri. Namun tidak terdapat tanda-tanda atau jejak-jejak yang mencurigakan. Ia mendongkol sekali, merasa ditipu dan dipermainkan lawan. Siao Bin Lomo kakek iblis teriaknya marah. Kalau engkau memang laki-laki, hayo maju dan lanjutkan pertandingan. Tak ada gunanya bersikap pengecut dan melarikan gadis-gadis itu betapapun kerasnya ia berteriak, tiada jawaban kecuali tiupan angin yang membawa hawa panas terik matahari. Dengan pandang mati seperti hari mau marah, Ki Yang Leong lalu meloncat dan berlari-lari cepat. Tujuannya sudah tetap. Pergi ke Kau Likungsan di lembah sungai Nuk Yang. Kalau tidak salah dugaannya, tentu kakek iblis tadi merupakan sekutu para pendeta Tibet yang memimpin pasukan HSI Xia menyerbunan Cao. Tentu ada permusuhan di antara Bengkau. Kalau ia harus pergi dulu mencari Kau Bian Chin Jin seperti yang direncanakan Siang Kui dan Siang Hui, ia khawatir kalau-kalau akan terlambat. Ia harus pergi menolong dua orang gadis itu dan adiknya. Wajah yang tampan itu menjadi muram. Ia berduka kalau teringat akan nasib malang yang menimpa keluarga Kambusin, adik gurunya dan nasib para pimpinan Bengkau. Mereka tewas dan setelah pimpinan Bengkau terbasmi, siapa lagi yang dapat menggantikan mereka? Hanya tinggal kau Bian Chin Jin seorang diri. Ah, betapa akan marah dan berduka hati gurunya kalau mendengar berita tentang malapetaka ini. Gurunya mempunyai hubungan yang amat rap dengan Bengkau. Di samping semua itu, kekuatan Nan Cao terletak kepada Bengkau. Kalau Bengkau runtuh, apa jadinya kerajaan Nan Cao Kelak? Teringat akan ini, Ki Yang Leong mempercepat larinya. Ia maklum bahwa tugasnya menolong Siang Kui, Siang Hui dan Hong Ki, adik kedua orang gadis itu, bukanlah tugas ringan, bahkan merupakan tugas berbahaya sekali. Yang akan ia hadapi bukanlah lawan-lawan biasa, melainkan kekuatan yang amat besar, kekuatan yang telah membasmi Bengkau. Kalau tokoh-tokoh besar, terutama sekali ketua Bengkau yang amat sakti sampai tewas menghadapi kekuatan ini, terang bahwa dia seorang diri tidak akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi, betapapun juga Ki Yang Leong tidak menjadi gentar. Ia harus cepat-cepat mengejar dan berusaha menolong anak-anak pamannya, Kambusin, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Girang dan juga bingung Ki Yang Leong ketika akhirnya ia dapat mengikuti jejak Siaubin Lomo. Dari para penduduk pegunungan ia mendengar bahwa kakek kurus kecil yang selalu tertawa itu melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Kau Likungsan. Tepat seperti yang diduganya. Akan tetapi ia merasa bingung mendengar bahwa kakek itu melakukan perjalanan seorang diri saja. Kalau begitu, kemanakah perginya Siang Kui dan Siang Hui? Siapakah yang menculik mereka? Kalau yang menculik itu teman-teman Siaubin Lomo, kenapa kakek ini melakukan perjalanan seorang diri saja? Karena penasaran ia mengejar terus sampai ke kaki pegunungan Kau Likungsan. Sampai di kaki gunung ini ia menjadi bingung karena kehilangan jejak kakek yang dikejarnya. Daerah itu amat sunyi tidak ada penduduk, dan ia tidak dapat menduga ke arah mana kakek itu pergi, juga tidak tahu di mana adanya markas para pendekta Tibet yang telah membasmi Bengkau. Menurut penuturan kedua orang gadis itu, katanya para pendekta Tibet bermarkas di pegunungan Kau Likungsan di lembah sungai Nukyang. Mulailah ia pergi mencari sungai yang dimaksudkan. Dua hari lamanya ia berputaran, akhirnya ia dapat melihat sungai itu. Dari sebuah lereng yang tinggi dan terjal, ia melihat sungai itu jauh di bawah, tampak kecil berliku-liku dan airnya berwarna biru dengan bui putih menabrak batu-batu. Tiba-tiba terdengar suitan nyaring dan kiyang liong cepat melempar diri ke bawah. Beberapa batang anak panah menyambar dan lewat di atas tubuhnya. Ketika ia meloncat bangun, tempat itu sudah terkepung oleh tujuh orang laki-laki tinggi besar dipimpin oleh seorang hwasyo berkepala gundul dan berjubah merah. Keadaan tujuh orang laki-laki itu sama dengan dua puluh orang yang mengeroyok siang kuih dan siang hui, maka kiyang liong cepat menduga bahwa mereka ini tentulah orang-orang haesih sia dan hwasyo itu tentulah seorang di antara pendekta Tibet yang memimpin barisan itu. Maka ia bersikap waspadat dan juga girang karena tanpa disangka-sangka ia mendapatkan jejak markas yang dicarinya. Dengan sikap tenang ia menghadapi hwasyo itu dan berkata, Bukankah kalian ini orang-orang haesih sia dan losuhu ini seorang pendekta Tibet? Pertanyaan kiyang liong menimbulkan kekagetan kepada mereka. Hwasyo itu pun membelalakan matanya yang bundar dan memandang penuh selidik, kemudian terdengar suaranya yang nyaring dengan logat kaku. Orang muda, engkau siapakah dan bagaimana engkau dapat mengenal kami? Apakah engkau ada keperluan menghadap pimpinan kami? Aku sik yang bernama liong dan aku dapat mengenal losuhu sekalian karena sudah banyak aku mendengar tentang pasukan haesih sia. Memang aku ingin bertemu dengan pimpinan kalian, terutama sekali untuk minta kembali seorang anak kecil bernama Kam Hon Ki dan dua orang nona yang beberapa hari yang lalu kalian culik. Keparat. Orang bengkau mencari mampus. Serbu teriak pendekta itu yang mendadak berubah sikapnya menjadi galak sekali. Tujuh orang laki-laki tinggi besar itu sering tak mentaati komando ini dan bagaikan harimau-harimau kelaparan mereka menubruk Tiang Liong dengan serangan-serangan ganas. Kini mengerkilah Tiang Liong mengapa Siang Kui dan Siang Hui mengamuk dan membunuhi semua orang haesih sia yang mengeroyok mereka. Kiranya selain dua orang gadis itu mendendam karena kematian keluarga mereka dan terculiknya adik mereka, juga orang-orang haesih sia ini amat kejam dan ganas, seperti iblis-iblis yang haus darah. Bahkan gerakan tujuh orang ini berbeda dengan para pengeroyok Siang Kui dan Siang Hui. Gerakan tujuh orang haesih sia ini biarpun sama ganas dan kasar, namun lebih dasyat dan jelas bahwa mereka ini memiliki kepandayan ilmu silat yang lumayan dan keberanian yang nekat. Kiang Liong tidak menyianyakan waktu. Tubuhnya bergerak ke kiri dan begitu kaki tangannya menyambar, empat orang pengeroyok sudah roboh, tak mampu bangkit kembali. Tiga orang haesih sia yang lain kaget setengah mati, meti mereka sampai terbelalak kaget, akan tetapi hal ini sama sekali tidak disusul oleh rasa takut karena buktinya mereka berteriak parau dan menyerbu makin dasyat lagi dengan golok mereka. Pendekta berkepala gundul itu juga terkejut dan kini menghunus pedannya lalu ikut menyerbu, gerakannya amat kuat dan pedannya mendatangkan angin. Kiang Liong kembali meloncat ke kanan, sengaja agak jauh untuk memancing para pengeroyoknya. Tiga orang haesih sia menyerbu, agaknya tidak peduli akan sesuatu. Mereka ini benar-benar merupakan prajurit-prajurit yang tak kenal takut sehingga orang-orang seperti ini kalau dipakai berperang tentu amat kuat. Kiang Liong sudah siap. Begitu tiga orang ini maju diikuti oleh Hwesio jubah merah yang lebih berhati-hati sikapnya, ia menerjang maju, jari tangannya menyambar dan hampir berbareng tiga orang haesih sia ini pun roboh. Hwesio itu cepat memutar pedang ketika melihat kaki Kiang Liong menyambar ke arahnya. Akan tetapi ternyata pemuda lihai ini hanya menggerta dengan tendangannya. Begitu pedang membabat ke arah kakinya, ia menahan kaki itu dan tangan kirinya menotok ke arah pundak dengan totokan maut. Hwesio itu terkejut, berseru keras dan berusaha menyelamatkan diri dengan melempar tubuh ke kanan, begitu keras gerakannya sehingga ia tidak melihat bahwa di sebelah kanannya adalah tebing yang curam. Tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya terjerumus ke bawah. Hwesio itu mengeluarkan suara bersuit nyaring sekali dan diam-diam Kiang Liong menjadi kagum. Sudah jelas bahwa nyawa Hwesio itu berada dalam cengkeraman maut, akan tetapi dalam usaha terakhir, Hwesio itu bukan berteriak minta tolong melainkan mengeluarkan suara suitan nyaring memberi peringatan teman-temannya. Sampai dekat aja pun Hwesio ini masih melakukan tugasnya. Benar saja dugaannya, karena dari atas lereng kini muncul puluhan orang yang berlari-lari ke bawah dipimpin oleh beberapa orang Hwesio berjubah merah. Dari jauh mereka itu sudah menghujankan anak panah sehingga terpaksa ia mencabut pensil dan memukul setiap anak panah yang mengancam dirinya. Ia sudah bersiap untuk melayani mereka semua, sungguhpun ia merasa sangsi apakah ia sendirian saja akan sanggup menghadapi pengeroyokan demikian banyak orang. Pada saat itu dari sebelah kanan menyambar sinar merah. Kiang Liong kaget, tak menyangka bahwa dari tempat dekat ada orang membokongnya. Untuk membuat gentar hati lawan, Kiang Liong mengeluarkan kepandainya. Tangan kirinya berputar dan dengan dua buah jari tangannya, ia menjepit senjata rahasia itu yang ternyata adalah sebatang piau beronce merah dan ketika ia memandang terdapat sepotong kertas dibelitkan pada piau ini. Ia makin heran, cepat ia membuka kertas itu dan membaca tulisan tangan halus indah. Lekas mundur, dari bawah pohon syung turun ke bawah sampai di sungai. Cepat sebelum terlambat. Terima kasih.